Bu Yahya soal sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal dan Ibtu Rudiana Secara langsung Bu Yahya tidak membahas soal sumpah pocong Namun dalam hal ini hampir serupa Itu adalah Mubahalah Mubahalah sendiri disebut tidak dilarang Bahkan Rasul kita Nabi Muhammad pernah melakukannya Tujuannya adalah bersumpah atas sesuatu fitnah yang amat luar biasa Jika dia yang melakukan maka dia akan hancur sehancur-hancurnya Begitupun sebaliknya Termasuk jika merujuk pada sumpah pocong Mungkin bukan merupakan hal yang haram Namun juga bukan sesuatu yang terbaik Terkadang kita menganggap sesuatu yang benar Bisa jadi di kemudian hari kita salah Namun apakah dalam kasus fitnah sebuah Mubahalah harus dilakukan Saya berpandangan sangat diperlukan Rudiana Secara langsung Bu Yahya tidak membahas soal sumpah pocong Namun dalam hal ini hampir serupa Itu adalah Mubahalah Mubahalah sendiri disebut tidak dilarang Bahkan Rasul kita Nabi Muhammad pernah melakukannya Tujuannya adalah bersumpah atas sesuatu fitnah yang amat luar biasa Jika dia yang melakukan maka dia akan hancur sehancur-hancurnya Begitupun sebaliknya Termasuk jika merujuk pada sumpah pocong Mungkin bukan merupakan hal yang haram Namun juga bukan sesuatu yang terbaik Terkadang kita menganggap sesuatu yang benar Bisa jadi di kemudian hari kita salah Namun apakah dalam kasus fitnah sebuah Mubahalah harus dilakukan Saya berpandangan sangat diperlukan Selamat menikmati